Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak Ini mohon maaf Pak Guru baru bisa membuat video pembelajaran saat ini Karena kemarin ada kendala teknis mengenai laptopnya Pak Guru Kok ada sesuatu yang berbeda gitu Nah, anak-anak kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan karakter dalam dungeng Ini termasuk dalam pembelajaran subtema 1, tema 2, kelas 3 SD anak-anak Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu anak-anak Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing Berdoa mulai Berdoa cukup Selanjutnya anak-anak Hah, ini tokoh Apa itu tokoh? Ada yang tahu tokoh? Nah, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita Nah, misalnya Ini Pak Guru mengambil contoh tokoh-tokoh yang ada di film Upin dan Ipin Nah, di sini tokoh Ayo, ada yang bisa menyebutkan Ini siapa? Upin apa Ipin? Nah, ini Ipin-Ipin Yang ini 1, 2, 3 Nah, betul Jarjit Yang suka peribahasa Di sini ada Mael Di sini ada Vizi Kemudian ada Iksan Ada Mei-Mei Dan ada teman-teman yang lain Nah, ini adalah tokoh anak-anak Jadi, orang-orang yang berperan Atau yang menjadi orang dalam sebuah cerita itu namanya tokoh Jadi, kalau di tokohnya Upin Ipin itu ada Upin Ipin sendiri Ada Jarjit Ada Mei-Mei Ada Ihsan Vizi Ada Mael Dan kawan-kawan Nah, tokoh itu juga memiliki watak Nah, watak Atau sering kita sebut juga sebagai karakter anak-anak Nah, karakter itu adalah watak sifat atau kepribadian Yang membedakan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya Nah, ini contohnya Upin Ipin Walaupun kembar Ternyata karakternya berbeda anak-anak Apalagi kalau Upin Ipin ini dibandingkan dengan Mei-Mei Nah, pasti beda lagi Kalau dibandingkan dengan pria Atau dibandingkan dengan Nurul Itu pasti beda lagi Kemudian apalagi kalau dibandingkan dengan Cikgu Jasmine Nah, ini beda lagi anak-anak Sehingga itu namanya adalah karakter Nah, karakter Zul Karakternya Ijat Itu pasti beda sama Mael Sama Vizi Contohnya anak-anak Kalau Mei-Mei itu Karakternya dia adalah Seorang anak yang cerdas Beda lagi dengan Mael Kalau Mael itu adalah Anak yang suka berhemat Bahkan dia sampai menghitung-hitung Jualan ayamnya seringgi Nah, itu namanya karakter anak-anak Nah, sekarang Kita akan coba Untuk memperhatikan Dongeng Yang berjudul Bunga Melati Yang Baik Hati Nah, nanti di sana Kalian tolong Itu catat Tokoh yang muncul di dongeng itu Siapa saja Kemudian coba Kalian analisis Karakternya seperti apa Nah, nanti Ini sudah muncul Nanti Tuliskan tiga saja Tokohnya Kemudian tiga karakternya Ya, oke Anak-anak Ini Ini Pak Guru ambil dari Youtube Ini sudah terlihat jelas di sini Siapa yang membuat Kemudian Judulnya sudah ada Jadi, Pak Guru ini tidak Melanggar hak cipta ya Anak-anak Karena mencantumkan sumbernya Oke Kita mulai saja Kita perhatikan Bunga Melati Yang Baik Hati Di Taman Bunga Kerajaan Tumbuh berbagai macam tanaman bunga Yang bunganya sangat indah Para putri senang sekali Memandang dan menciumi bunga melati Hal ini menimbulkan kecemburuan Dari bunga-bunga yang lain Wah Indah sekali bunga-bunga di taman ini Hei Lihat bunga melati itu Warnanya putih bersih Dan harumnya semerbak Memenuhi taman ini Hmm Aroma melati memang harum Aku sangat menyukainya Aku tak habis pikir Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu Iya Padahal dirimu berbunga kecil Berdaun besar Dan berbatang keras Walaupun engkau harum Namun mudah layu Jika dijadikan pajangan divas bunga Karena pasti akan terlihat jelek sekali Jika sudah layu dipajang di sana Bunga melati hanya diam Dan tetap tersenyum Senyumnya yang manis Membuat keharuman dirinya semakin merebak Udara di taman bunga kerajaan Bertambah wangi Dan bertambah banyak kumbang yang datang Kedatangan para kumbang Yang bertambah banyak Membuat semua bunga di taman bunga kerajaan Menjadi senang Mereka pun sibuk menyapa para kumbang Dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi Jika tidak ada kumbang yang datang Dan menghisap sari madu mereka Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya Kini telah mengerti Kenapa bunga melati sangat wangi sekali Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati Atas perasaan cemburu mereka Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu Justru harus disyukuri Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang Tanpa dirimu Taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang Maafkan aku melati Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati Aku minta maaf ya Aku juga mau minta maaf melati Selama ini aku iri padamu Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami Oke anak-anak Tadi sudah lihat Sebuah dongeng yang berjudul Bunga melati yang baik hati Silahkan kalian tuliskan tiga tokoh Yang ada pada dongeng itu Beserta dengan karakternya Nah nanti silahkan ditulis di buku tulis Kemudian minta tolong untuk difoto Dan dimasukkan ke Microsoft Teams Itu saja dari Pak Guru Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat ya Nah anak semua Terima kasih atas perhatiannya